Yes, selamat malam, malam hari ini ada Dodi Yosandra, ditemuin sama Aziz Sedra dan juga Cecil Young. Halo guys. Wow, suaranya nyampur ya. Suara saya cempreng, Aziz ngebass, Cecil, cantik. Oh. Seneng deh bisa ketemu sama kalian hari ini. Seneng banget bisa ketemu kakak juga loh, seneng banget bisa ketemu. Kalian pasti seneng nyampe Bali dong? Seneng banget. Ada yang tidak kalian senangi, kemacetan. Hahaha. Pasti beda kayak setiap lo datang ke Bali pasti dalam artian kayak, aduh Bali makin macet ya. Iya. Cuman kita anak radio juga seneng makin macet kan makin banyak dengerin kita ya. Iya bener banget. Iya kan? Dan gue bisa motorin lagu kalian gitu loh. Betul, betul, betul. Intinya kan gitu, kita sama-sama saling membutuhkan, setuju ya. Setuju. Nah, karena gue juga butuh kalian ada disini, sebenernya kenapa langsung dua orang didatengin? Karena ini adalah rangkaian dari tournya Aziz Sedra. Betul. Bener ya, Aziz itu punya tour adalah Listen Learn. Iya. Ini bagian dari album yang kemarin lo rilis. Iya. Nah, salah satu lagu yang udah dimasukin ke Plalisa Phoenix adalah ada dalam album ini. Gue pengen tau dulu tentang konsep dari tour ini sendiri ya. Bali ini adalah kalau gak salah kota kelima yang lo datangin. Iya. Berarti sebelum-sebelumnya udah dimana aja pak? Sebelumnya itu pertama di Medan. Oke. Terus kedua di.. Jakarta. Semarang. Oh Jakarta, sorry. Semarang. Oke, jangan lupa ya cuy. Semarang. Semarang. Terus Solo. Jogja. Bali. Oke, Medan karena memang lo besar di Medan. Iya. Oh alasan itu ya? Betul. Oh baik. Dan Bali adalah kota kelima. Dan mungkin sound klise ketika gue tanya kenapa Bali juga masuk dalam list tour ini. Apa? Lo punya alasan tersendiri ke kenapa Bali? Apa? Angka streamernya cukup tinggi? Atau memang ya pengen sekalian juga nanti ada-ada project lain yang lo kerjain pengen di Bali juga? Atau gimana Aziz? Angka streamernya cukup tinggi. Asik. Terimakasih warga Bali. Oke. Tuh Finer sudah dicapin makasih tuh. Terimakasih Finer. Terus juga apa ya, emang pengen selalu ada alasan untuk balik ke Bali juga. Oke asik. Karena I love Bali. Ya. Saya suka statement itu ya. Who doesn't love Bali. Terus itu aja. Ya. Kurang lebihnya seperti itu ya? Kurang lebihnya seperti itu. Oke. Tapi yang juga bikin kepo adalah konsep tour ini kan intimate. Lo gak yang publish gede-gedean atau bikin tempat yang public area yang begitu besar. Tapi ini bener-bener intimate kayak batasan untuk temen. Lo emang-emang terkonsep dari awal seperti itu atau maunya yang seperti apa sih ada alasan khususnya? Apakah mereka biar lebih deep bisa dengerin lo yang kemarin belum move on dari Samba Displacer atau kayak gimana? Pengen intimate sih. Jadi kayak lebih pengen tau yang kayak mana yang pengen bener-bener ngedengerin atau pengen singelong gitu. Jadi kayak kita bisa ngobrol bareng disana gitu. Oke. Nah itu menarik tuh. Jadi ketika lo tour ini berarti akan ada apa namanya kesempatan at least sebagai fans. Misalnya gue sebagai penikmat musik loh. Kayak nanti ngobrol Kak Aziz inspirasi atau inspired by apa. Misal gitu ya. Lagu ini atau apa. Boleh doang kayak gitu. Boleh banget. Oh makanya ini konsepnya lebih intimate. Ya. Oke. Nah yang menarik ada Cecil. Ini satu label company dari Sony Music juga yang ikut. Lo berarti ikut dari awal sampai nanti akhir Cecil? Aku ikut dari Semarang. Semarang. Semarang, Solo, Jogja, Bali. Oke berarti empat ya. Empat lo udah ikut. Apakah nanti nextnya udah ada omongan kedepannya Cecil akan selalu paket dari opening act dari Aziz Sedra? Ya ya ya. Who knows kan? Who knows. Ya who knows. Bener sih. Apa liat schedule? Ya kita masih liat schedule sih. Oke. Cuman dalam waktu dekat lo akan ikut dalam tournya dia atau? Who knows. Ya who knows. Tetep paten aja ya. Kayak sebarah hasia ya. Cecil ada di sini. Apa yang lo prepare? Maksudnya dengan background lo kan rapper. Ya. Apa namanya? Musik agak ya masih ada garisnya lah. Ya. Antara nge-rap dan juga musik-musiknya Aziz. Tapi apa yang lo pelajari dari yang sudah berjalan sebelumnya? Kita ada di Semarang sampai and then kita ada di Bali. Lebih ke karena ini kan pertama kalinya aku intimate showcase. Ikutin intimate showcase. Terus mungkin yang lebih aku pelajarin gimana cara untuk leaning towards the crowd. Terus abis itu lebih apa ya interaksinya tuh lebih di kencangin lagi gitu loh. Karena menurutku intimate showcase lebih menarik. Oh lebih menarik oke. Karena di saat intimate, namanya aja intimate ya. Ya ya ya. Jadi kayak kita bisa beneran ngobrol langsung sama pendengar. Terus kita bisa kayak curhat atau kayak bisa tanya-tanya langsung gitu. Oke. Menurutku itu lebih menarik sih. Oke. Karena lo bukan kayak festival atau fansi yang kayak oke. Stage giliran Aziz main atau Cecil main. Berapa lagu, jebraya-jebraya-jebraya selesai. Udah closing MC bapak-bapak. Kalau ini kan lo yang lebih toketif sama fans kan. Oh jadi pernya di situ ya. Tapi kalau secara jongre musik lo ngeliat Aziz. Maksudnya lo mau ada di situ pasti punya alasan khusus dong? Sil? Bener sih. Apa ini urusan manajemen semua yang kayak udah lo paket aja cuy. Enggak sih sebenernya dari kata paket tuh sebenernya gak ada. Enggak. Oh gak ada oke. Aku yang ada-ngada berarti ya. Maafkan. Jadi lebih ke. Karena mungkin aku juga baru rilis single. Dan jadi. Dan Aziz baru rilis album. I see. So jadi kayak kita barengin nih promonya. Oke. Kebetulan berdekatan. Berdekatan. Kebetulan berdekatan. Ini lebih ke strategi ya bukan paket ya guys ya. Kalau strategi bisa ditanya ke atasan mungkin ya. Nanti aku tanya atasan kalian. Aku telepon dan kita akan tersambung sama mereka ya. Si paling akrab nih kayaknya. Oke. Berarti dari hal-hal tersebut yang lo bilang tadi adalah butuh effort juga sih. Untuk gabung sama Aziz. Karena secara konsep ini udah berbeda. Betul. Ada rules khusus gak? Kalau kemarin tuh viral adalah showcase intimate nya Niki. Kalian tau Niki kan? Niki. Niki ya. Ziva nya. Ya Niki Ziva nya. Dia kayak garden party and then earth tone warna-warna nya. Keren banget. Ya kan maksudnya kayak. Gue pikir. Wow gokil ya. Ada tematik seperti ini. Lo coba nawarin apa sih dalam intimate showcase ini. Ziz. Kalau misalnya gue dari intimate showcase ini menawarkan konsultasi gratis. Kalau sama bapak bukan konsultasi sleep call gratis. Itu boleh. Buat wanita-wanita di luar sana. Aduh aduh. Kalau gak ada Aziz aku pun boleh. Oh kan gitu kan cara ngomongnya. Oh iya. Jadi sama om doi juga gak apa-apa. Om doi. Ya om doi juga bisa kok. Seperti Aziz. Cuman gak bisa nyanyi aja. Eh itu aja serius. Berarti lu bisa konsultasi all about tentang musik lo dong. Album ini juga. Jadi kita sharing pengalaman yang kayak. Karena menurutku kak. Kalau misalnya. Misalnya kita bahas soal putus. Selingkuh misalnya. Iya. Semua orang pasti pernah diselingkuhin. Atau pernah selingkuh. Gitu. Oke aku pernah diselingkuhin. Tapi aku gak pernah selingkuh. Ya. Ya. Ya oke. Terus. Pasti pernah antara diselingkuhin atau selingkuh. Gitu. Jadi kayak pengen tau POV nya. Terus apa yang dirasain. Terus kayak sharing gitu loh. Oh i see. Kan ada laguku yang tentang diselingkuhin. Ada tentang yang diboongin. Ada tentang yang. Ya. Macem-macem pas sebelas lagu ini kan emang-emang tentang point of view lo. Dari segala sudut ya. Lo berusaha mencari sudut atas bawah kanan kiri ya pak. Iya. Oke life after crisis juga. Masuk secara garis besar di album ini. Betul. Nanti segmen khususnya kita ngomongin album. Ini karena masih ngobrolin tour dan segala macemnya. Nah untuk tournya sendiri berarti adalah besok. Ya besok ya. Betul. Besok akan kalian gelar nanti update nya ada di social media kalian. Betul. Oke. Tapi paling penting kalau mau datang adalah gratis. Gratis. Tapi kalian butuh reservation dulu. Oke. Reservasi dulu dan lebih dekat ngobrol sama mereka. Ternyata guys. Kalau misalkan kamu datang ke showcase mereka. Lebih intimate karena apa. Lo bisa ngobrol sama Cecil. Eh Cecil lagi. Sama Cecil dan juga sama Aziz. Of course. Yang dimana Cecil sendiri baru rilis single. Nanti kita juga akan gali dan tanya. Cecil sebenernya bukan baru. Bukan debut ya. Sebelumnya dia punya single juga. Tapi why atau kenapa ini dibilang debutnya dia. Apakah karena memang musik ini lebih Cecil banget daripada yang sebelumnya. Dan Aziz juga gue akan sedikit ngebahas tentang album. Yang kemarin aku dapetin 11 lagu. Kenapa lo ngambil tematik ini dan seperti apa persiapan albumnya. Kita akan bahas nanti. Masih nunggu jeda juga. Tapi kalau ngomongin tentang tour ini. Dari apa yang sudah kalian jalani dan balik kota kelima. Hal apa yang paling menarik selama tour. Ziz. Gak usah nolah dia dong. Udah dulu. Terima kasih lo. Ya menyelamatkan ya. Oke. Hal yang paling apakah sorry. Yang paling benar-benar berkesan buat lo. Maksudnya selama ini. Oke lah mereka streaming. Oke lah mereka juga dengerin lo di radio, spotify atau apapun. Tapi ketika intimit lo kan in person kayak ngeliat. Mereka nanya lo sama seorang Aziz Zedra gitu. Apa yang paling berkesan. Yang paling berkesan itu. Waktu di. Waktu di mana. Semuanya punya kesannya masing-masing. Oke Bapak ceritain satu-satu kesan itu saya mau dengerin kok. Oke boleh. Ya kan. Ini jelasnya 3 jam. Kalau misalnya di Medan itu. Jadi ada yang emang udah ngikutin dari waktu jaman-jaman aku masih cover lagu gitu. Oke. Wow. Masih bertahan ya gitu. Menarik dong buat lo. Berarti dia mengapresiate lo kan. Oke terus. 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 Waktu di Semarang. Itu tuh. Ada yang. Dia. Dia kayak buru-buru dari Bali. Dia abis dari Bali. Mungkin dia liburan atau apa. Terus dia. Buru-buru ke Semarang untuk nonton showcase nya. Wow. So sweet. Effort. Effort banget. Oke. Sangat-sangat. Lalu. Terus waktu ke Solo. Ke Solo itu. Ehm. Kayak apa ya. Banyak unspoken things. Ataupun unspoken feelings. Yang kerasa banget di Intimate itu. Hmm. Jadi kayak. Waktu. Ini lagu Best Lesson misalnya. Ya. Kan Best Lesson itu kan mengakui kesalahan sendiri sebenernya lagunya. Kalau tidak salah ya. Mungkin. Dengan pengetahuan bahasa Inggrisku yang standar ya. Aku melihatnya sih seperti itu. Terus. Sada yang merendah. Enggak dong. Saya kan udah pernah interview Anda sebelumnya. Waktu sempat Displacer. Oke. Terus. Nah. Terus. Disitu kayak. Ehm. Ada yang bilang kayak. Ehm. Iya. Aku pernah. Nyesel banget. Di masa lalu gitu-gitulah. Banyak sharing cerita juga. Jadi kayak. Apa ya. Di Solo itu lebih hangat sih. Lebih kayak. Soalnya kita kerasa. Worm. Terus waktu di Jogja. Itu tuh di Jogja kita. Oh ya. Ingat. Di Jogja itu. Apa ya. Mungkin. Oh. Ada yang datang lagi dari yang Semarang. Oke. Ini emang fans banget ya. Dari Semarang dia ke Jogja. Ke Jogja. Oke. Terus ada yang. Terus yang di Jogja itu rata-rata datang. Dia tuh dari. Jauh kan kasih. Lagi satu jam. Oke. Jadi kayak. Apa itu. Anggaplah perbatasan kota. Dan kayak jalan kayak. Dari sini ke Singaraja lah. Iya. Gue butuh waktu tiga jam kayak gitu kan. Iya. Betul. Oke. Mereka rame-rame datang ke Showcase itu kayak. Wow. Kaget dong kalian. Kaget banget sih. Iya. Karena kalau datang ke festival mungkin udah biasa. Iya. Tapi ini kayak Intimate Show gitu. Iya. Oh Showcase kan. Oh wow. Dan kayaknya aku ada sempet lihat. Ada beberapa yang telat. Tapi kayak. Eh kok masih bisa masuk gak gitu. Iya. Mereka muka-muka panik gitu. Panik. Oke. Muka panik dan keringetan ya. Kejar-kejaran. Wow. Selalu banyak cerita menarik. Dan mudah-mudahan Bali bisa juga. Menjadi satu momen dimana. Intimate Showcase ini bisa memberikan. Satu hal yang lebih positif. Untuk karya-karya kalian. Oke. Nanti kita akan bahas di segmen berikutnya. Gue masih kepo album. Gue masih kepo juga. Cecil baru merilis single. Apakah next juga album. Kita dengerin terus ya. Phoenix Dallas Radio Station masih ada Aziz Sedra. Dan juga Cecil Young. Halo. Hello guys. Kita balik lagi ngobrolin ya. Kalau tadi kan tentang Intimate Show dan tournya dari Aziz Sedra. Ziz sekarang gue pengen bahas sedikit album. Dimana ini adalah promo dari album baru. And then ada showcase atau Intimate. Terus tadi juga sempet gue tanya. Bahwa bagaimana reaksi orang-orang yang datang dekat cerita sama lo. Sebenernya untuk penggarapan album lo dengan sebelas lagu ini. Yang paling lama memakan waktu itu diproses apa? Diproses jujur sama lagu aja. Oke. Cara tematik lagu-lagu masing lagu itu. Iya. Oke. Kenapa lo ngalamin kesusahan? Padahal ini kan cerita lo sendiri. Dalam artian adalah point of view seorang Aziz Sedra. Tentang patah hati. Tentang diselingkuhi dan segala macem. Seusahnya itu jujurnya. Oh jujur. To be honest ke. To be honest. Oke. Karena sejujur-jujurnya juga ada yang ditutupi di cerita lagu ini kan. Sejujur-jujurnya juga ada yang ditutupi di cerita lagu ini kan. Itu sangat ditutupi tapi terlihat terbongkar semua. Oh gitu. Oke. Baik. Karena maksudnya disini lo kan ikut serta kayak banyak hal juga lo ikut di album ini. Enggak-enggak cuma dibantu sama orang-orang di belakang. Layar kan. Berarti memang penggarapan ke single itu. Nah dari sebelas lagu itu. Yang mana paling memakan waktu lama single? Yang paling memakan waktu lama itu ada tiga. Oke. Yang pertama yang paling lama itu adalah Best Lesson. Oh justru yang dirilis di awal itu lama oke. Yang kedua itu I don't know anymore. Yang ketiga itu Lesson Learn. Ultronnya. Oke. Best Lesson, Lesson Learn dan juga sorry I don't know anymore. Oke. Yang apa yang membuat lama di liriknya di chord atau apanya sih? Gue bukan penyanyi dan gak ngerti musik tapi kepo pengen tau. Yang paling lama itu jujurnya. Jujur lagi balik ke jujur itu? Balik ke jujurnya iya. Oke. Butuh waktu berapa lama lo bikin itu? Untuk single-single itu doang. Kalau Best Lesson kayaknya kurang lebih 2 bulan. 2 bulan? Setelah revisi berapa kali? 15? 17? Sebenernya gak revisi tapi apa ya? Masih kosong aja partnya gitu. Belum berani ngomongin gak ya disini gitu. Oke. Baik. Tapi yang paling cepet yang mana? Yang paling cepet dari semua lagu? Desebelas itu. Dari semua itu yang paling cepet tuh yang No More You and I. Oke. Inspired by? Inspired by. Ini terlalu memancing ya pertanyaanku ya. Inspired by ya cerita sendiri, cerita temen-temen juga yang udah mulai mau ikhlas dengan masa lalu. Oke. Itu agak cepet. Itu berapa lama? Cepetnya? Itu penulisan pertama itu kayak 1 jam. Terus workshop sekali lagi itu kayak setengah jam. Itu sudah. Oke. Siapa orang pertama yang mendengarkan album lo? Pertama kasih lo. Ini dengerin coba album gue seperti ini. Siapa? Tentunya ANR Sony Music Indonesia. Selain itu dong. Kalau itu kan mereka yang punya kerjaan ya. Ada gak orang, someone special atau misalkan orang terdekat lo atau sahabat lo banget yang. Oke dengerin di album gue sebelum rilis. Itu sahabat-sahabat. Sahabat terdekat terdekat. Sahabat-sahabat. Keluarga. Ya itu semua. Gengnya Aziz. Apa nama geng lo? Gak ada ya? Gak ada ya pak ya? Oke berarti emang teman-teman terdekat. Komentar yang paling memorable ketika lo dengerin ke sahabat-sahabat apa? Em... 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 Berarti ya? Apa ya? Apa dong? Em... Akhirnya lo bisa ke tahap ini juga ya maksudnya kayak ya. Jujur, berani untuk mengungkapinnya. Oke. Dan Apa ya Ya dan let it go Let it flow gitu gak semua bisa berjalan Dengan Apa yang kita bayangkan atau kita mau Oke kadang-kadang kan emang hidup seperti itu ya Dimana hidup kan tempat kita ngambil keputusan-keputusan Entah jalan atau Berada di tertentu doang Dia mau just stay disitu Tapi kan selain teman-teman and then dirilis sama Sony Music Lo upload juga lirik Visualizer dan segala macemnya Lo sempat gak tipikal orang yang ngecek Comment di social media di akun Youtube lo atau di Instagram Sempat Comment yang menurut lo paling support seperti apa saat itu Yang paling support itu I don't know if this called support Tapi yang paling kena itu Yang kayak makasih ya kak udah nulis lagu ABC misalnya Karena denger lagu ini aku jadi Gak jadi Begitu oke Jadi ada sebab akibat dari lagu yang lo rilis Itu yang menarik Tapi lo sempat baca gak beberapa komen yang masih kayak Aduh belum bisa move on nih dari Banyak banget Ya kan itu kayak Saya pas cari juga kayak Ada kok lagu lain lo bisa dengerin juga Apa pendapat lo dan apa yang ingin lo sampaikan Pendapat Aku sih kayak Sebenernya Belakangan ini aku ngeliatnya itu bercandaan Oke Karena ternyata Banyak yang suka bercanda Emang kita sedang bercanda mungkin ya Banyak banget yang kayak Tiba-tiba ngoment Bang Aziz mirip Eden Hazard gitu Itu banyak banget Terus nanti tiba-tiba Somebody's pleasure Eh cowok yang dengerin somebody's pleasure itu Apa gitu Oke oke Cewe yang dengerin somebody's pleasure itu apa gitu Oke Jadi kayak Tapi mereka yang aku baca juga Mereka menerima lagu-lagu baruku yang kayak Makasih ya bang udah nulis lagu ini gitu Oh baru tau Aziz rilis lagu baru gitu Oke 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 Nah fun factnya beberapa Sorry Kalau misalnya kita liat dari single Yang kemarin yang sudah dirilis Salah satunya yang di single pertama Mungkin belum se booming somebody's pleasure Ya kan Itu Pernah baper gak dalam artian kayak Wah gokil kenapa sih gak se viral itu Atau kayak Kayak apa sih pendapat seorang Aziz Zedra Mungkin ada teman-teman juga kepo kan Gimana pendapat lo Pendapat aku Semua lagu ada timingnya masing-masing Betul Jadi kayak Yang penting berusaha untuk mengenalkan lagunya ke orang-orang Setuju Kalau misalnya timingnya kita gak ada yang tahu Ya Yang penting kita berusaha aja That's it Se-se-simple itu aja mikirnya Nyantai aja mikirnya ya Oke Album sudah Berarti kalau ditanya balik bahwa Album ini apakah Memang sesuai dengan Apa yang diinginkan oleh seorang Aziz Zedra Pasti iya dong Iya Oke Next ketika misalkan Dalam perjalanan lo promo album ini Pasti sudah ada juga ide-ide untuk next album Ya kan Pasti ada aja gitu loh pak Lo bisa lihat kemacetan Gue ngambil tema ini Bagus deh Ada gak menurut lo tema yang belum lo masukin di album ini Kira-kira yang nanti mungkin saja bisa lo masukin ke next project Banyak tema yang belum masukin di album Oh masih banyak berarti Banyak Oke Yang gak usah kita kulik dulu berarti ya Siapa tau mampir lagi kesini Kan bisa kita kulik ya Betul Cuman banyak yang minta gini kan Apa Waktu sebelum rilas album tuh kak Banyak yang bilang Bang Aziz mau dong sampai di special part 2 Oh And then berarti lo kepikiran dong Ya akhirnya Coba aku consider Terus akhirnya aku kabulin Itu makanya I don't know anymore itu sampai di special part 2 Oh itu fun factnya guys Terus ada Ada part 3 juga Itu yang di? Yang pure love judulnya Oh oke Minta part 2 Gue kasih part 3 juga sekarang Asik asik Itu mantep banget sih Viner Kalau misalkan lo gak bisa dengerin full albumnya di radio Lo bisa streaming Ya kan Betul Streaming Social media Cari lagu-lagu yang bisa menjadi part 2 dan part 3 dari Samba Displacer Itu jawaban dari yang kemarin-kemarin Banyak request Karena kalau sekarang kan mereka bisa banyak request Lihat daya di Instagram ya Iya Kak mau dong komen Walaupun kadang ya artisnya juga kayak mungkin baca atau gak baca juga Siapa tau sempet kebaca Seperti lo bilang tadi kan Oke Nah kita ke Cecil dulu Daripada dia bengong dari tadi ya Cecil Iya kan Muncul dengan single terbaru 3, 2, 1, I'm Calling Benar nyebutnya aku spellingnya? Betul dong Oke Nah Yang membedakan dari single sebelumnya Gue ngerasa secara jongre dan juga Pembawaan dan vokal yang keluar Emang beda banget dari yang sebelumnya Betul Apakah ini Cecil yang sesungguhnya? Kalau ditanya apakah Cecil yang sesungguhnya? Aku masih tanda tanya juga sih Oke Karena aku gak mau cloud di judgment yang dengerin Oke Jadi Karena aku bisa menjadi apapun Oh wow Aku suka itu Berarti multi talent ya? Multimedia Ya ya bener 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 Ya ya bisa jadi apapun Tapi yang Lo kecil Sorry SMA Atau mungkin SMP dan kuliah Dengerin lagu-lagu musisi Siapa? Sebenernya kebanyakan dari musisi luar sih Oke Kayak Siapa tau gue tau Aduh Aduh lupa lagi Aku denger sih ya kayak Adele Adele Beyonce Itu sebenernya aku memang dari dulu suka Karena memang karakter vokalnya aku suka Oke Terus kayak aku dengerin Tori Kelly juga Oke Aku seneng sama Kehlani Oke Tina Shea Terus Makin kesini tuh makin yang kayak ke Ke Chris Brown Tipe-tipe lagunya ya Terus Taiga Terus kayak J. Cole Joyner Johnny Lucas Jadi kayak makin kesini dari pop Terus kayak mengarah ke Wah hip hop Hip hop Ya bergeser Ya 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 Dan memang dari kecil aku suka nyanyi Udah kayak di support gitu Kayak udah ikut lomba nyanyi Ke kampus Ke sekolah-sekolah Kecamatan Eh gitu-gitulah Lo lahir dimana sih Kecamatan Emang lo di desa banget Kayak enggak deh Oke berarti Keluarga emang bener-bener support Kalau kamu di dunia nyanyi Walaupun sebenernya saat itu Belum terlalu fokus ke nyanyi Betul Apa yang bikin lo saat itu Belum terlalu fokus ke nyanyi Apa lo kayak Ngerasa insecure Atau seperti apa Lebih ke Karena Orang tuaku tuh Lebih pengen kayak aku explore dulu Oke Jadi kayak oke Gue kenal ke nyanyi Gue kenal ke dance Gue kenal ke semua Nah apa yang aku suka gitu Jadi Aku lebih milih ke art Sama ke music I see Tapi kalau sekarang di 321 Gue lebih ngerasa ke Tina Shea Iya Menurut saya Dia kan juga rilis single baru kan Iya Iya betul Dan vibesnya gue ngerasa kesitu Walaupun lo tadi bilang suka Adele Beyonce kan ke karakter vokal Apa diva Diva yang Apa bukan diva ya Apa sih powerful Iya betul Ya Angkatan Tante Celine Dion Yang gitu-gitu kan Lebih mengutamain karakter vokal Kalau disini adalah energetic And then Pesan lo nyampe Apa sih namanya Vibing Nah Istilahnya lagi gue lupa Vibing Jadi lebih ke Tina Shea Betul Oke Tapi penggarapan single ini 321 ini Apakah lo coba juga masukin Unsur-unsur musik Atau Lirik dari idola-idola lo Nah ini yang lumayan aku Bingung sih jawabnya Karena kalau disaat aku nulis lagu Itu tuh aku gak punya Refrens Aku tulis lagu Ambil dari mana Gitu Jadi lebih kayak yang Kayaknya beat kayak gini Dengan lirik yang aku tulis kayak gini Kayaknya cocok deh Gitu Oke Dan semua lirik yang aku tulis Itu kayak Based on real life gitu loh Oke Jadi personal Kalau seandainya memang Ya syukur-syukur Relate ke listener Kayak aku malah Lebih seneng banget Oke Tapi momen apa lo Nulis ini Saat itu lagi Apa yang ada di pikiran Sedang Cecil Ketika menulis ini Momen lagi Butuh Puk-puk aja Sebelum waktu malam-malam Oke It's okay Semua orang kan pernah ada di fase itu Betul Maksudku Kalau menurutku Jadi independent woman Itu gak gampang Betul Kayak Tapi ya satu sisi juga Memang orangnya yang Gak mau dibantu gitu kan Kayak Iya gue apa-apa bisa Gue apa-apa bisa Tapi kayak pasti ada aja momen kayak yang Kayaknya gue Kalau seandainya ditemenin sama orang Kayak Ditemenin lebih ke cowok sih sebenernya Iya 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 Ya gak masalah juga Iya maksudnya lebih Lebih enak ditemenin sama lawan jenis Karena kayak biar mereka tuh bisa ngerti Atau kayak biar bisa lebih disayang saya Oke 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 Oh momen itu Berarti satu lagi single ya waktu itu nulis ini ya Lagi single dan lagi huru-hara juga sih itu nyari pasarnya Oke Lagi single ready to be fighter Akan mingle Oke baik Yang namanya juga hidup Iya kan Biasa aja kan Kadang kalah kalau misalnya Taylor Swift Dari lagu bisa Eh dari kisah hidup jadi lagu sukses Iya Kenapa tidak seorang Cecil yang Atau Cecil juga seperti itu Aziz juga seperti itu kan Tapi yang bikin Mungkin hampir sama pertanyaan gue ke Aziz juga Yang bikin lo lama nulis ini Atau mungkin justru cepat ketika lo nulis apa Justru ini terhitung cepat Oh oke Karena Lirik 3, 2, 1, I'm calling ini Jadinya waktu aku workshop In the middle of workshop In the middle of workshop Jadi ada beberapa beat waktu itu Terus kayak Akhirnya Beberapa pihak di studio tuh kayak yang Kayaknya coba dulu tulis lirik ini Coba tulis sekarang bisa gak Karena mereka tuh tau aku bisa tulis lirik Lissa Challenge saat itu juga Oh gokil Aku pikir kayak oh yaudah Oke aku tulis gitu kan Padahal itu gak Makan banyak Energi Tapi kayak akhirnya kayak Oh iya lagi tadi malam gue habis kayak gini lagi Jadi kayak masih ada lirik sisa Gitu lah abis tadi malam Oke Nyanya tipsy tadi malam Abis itu kayak yaudah aku rework Itu lirik Oke Oke Dan akhirnya Jadilah Jadilah 3, 2, 1 ini Dan itu relate banget ke aku Karena Bener-bener aku tuh yang Nungguin kayak 3, 2, 1, I'm calling Terus kayak Pick it up, pick it up, pick it up Kayak Angkat dong gitu Kayak Oke tapi itu bukan mantan ya Nanti dijawab bahwa dua lipat soalnya Bukan apa sih Kode itu ke lagu itu tentang mantan Yang inspire saat lo nulis gitu maksudnya Enggak Apa seseorang yang baru sampai di new Lebih ke imaginary boyfriend Imaginary boyfriend Oh i see Akhirnya terwujud lagu itu Nah kalau di youtube juga belum ada video clipnya Betul Ya kan masih lirik visual Benar? Lirik visual apa sih bahasa Visualnya baru Mau digarap? Enggak sih Udah Udah di prepare sih Oke Tapi belum di publish Sementara liriknya dulu Oke Secara konsep nanti apa yang Apakah menggambarkan real Cerita dari 3, 2, 1, I'm calling ini Secara lirik atau Beda konsep Karena dari artwork lo Lebih ke Apa ya aku bilang ya Lebih ke mamusi Apa sih namanya Chinese girl Apa sih Lebih ke Megan Thee Stallion yang baru Ya sebetul Sebenernya kalau untuk Apa ya Artwork ya mungkin Itu lebih Merepresentasikan akunya Personal Saya sepertinya itu kayak gini Dan kemarin waktu fokus itu aku kayak Oh my god ini tuh gue banget Lo puas sama hasil itu berarti ya Karena gue bilang disitu keren sih Thank you loh Serius-serius Gue liat artworknya Oh keren Terima kasih Ini keren ya emang keren ya bukan Peres ya Oke berarti lo ngerasa disitu emang Emang ini lo banget Yes Shout out to Kaliko Liko Sukhoi Oke Dan Renderais Lantap Luar biasa lo Terus di single juga dibantu oleh musisi lain Dia musisi apa sih nyebutnya Producer Oh producer Produser Emang lo sudah pernah bekerja sama atau kontak dari manajemen atau seperti apa Jadi pertama kali aku kerja bareng dia dia jadi produser aku itu waktu aku nulis lagu pertama aku judulnya Preach Oke Nah setelah itu kayak ih kayaknya aku kan disuruh maksudnya ada gak rekomen gitu aku kayak kayak aku sama Gamal aja deh Oke ini bukan Gamal GAC ya Bukan Panggilannya mungkin biar beda GAMS kali ya Oke Baik-baik nanti Gamal GAC bisa search aja Bener iya Gamalnya Prodita Iya 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 tau dia pernah menang di Ami Awards Jadi off air kita sempat ngobrol ya guys Kak itu bukan Gamal GAC Iya gue tau Kalau gak salah sih Gue bilang kayak gitu kan tadi kita off air Dia tuh pernah menang Ami Awards Dia pokoknya ngebantu produce beberapa musisi gitu Maaf banget aku skip ya tadi Gak masalah Karena kita kayak Oh oke kayaknya bukan itu deh kak maksud lo Ya jadi mikir-mikir kayak gitu Berarti memang dia Bukan orang baru di dunia industri musik Indonesia Betul Tapi cukup sering nge-produce beberapa musisi Indonesia Itu kan kita maksudnya Iya Jadi kalau lo mau search silahkan cari di social media Boleh Agak underrated ya memang beliau Tapi karya-karya bagus Karena megang siapa gitu grup aku lupa Iya dia ada banyak tuh dia pegang banyak Iya kan banyak gitu Tapi gue lupa waktu itu dia menang karya apa Mohon maaf ya Viners Jadi penyaranya kelihatan agak bego gitu Gak gak apa-apa loh Jadi mohon dimaafkan Berarti setelah single Next lo sudah EP atau album Atau udah ada ke arah sana obrolan yang mungkin bisa lo bocorin Mungkin lo bocorin gak ya Atau kolaborasi Lo pengen kolaborasi sama siapa? Apa? Pengen kolaborasi banget Pengen kolaborasi banget Selain tinasi ya Jangan mau mesti siluar dulu deh Sama Kak Isyana sih Isyana? Oh wow Eh parah deh Oke Amaze apa Dia jago sih kayak Udah ngocol jago ya Iya itu loh kayak Keren banget deh Siap siap Kak Aziz suka keren Ika Aziz Kan mau mengurangi rasa hormat Iya aku juga pengen kok collab sama dia Iya kan Siapa tau duo Gitu Oke Baiklah Tapi mudah-mudahan itu bisa terrealisasi Tapi secara materi lagu Atau apapun Kalian cepat menemukan ide-ide Dan mudah-mudahan Bali juga Memberikan inspirasi buat kalian dalam berkarya Amin Jadi gak apa namanya Gak stuck Aduh di Bali kayak capek banget Kuliner Tidur di hotel Vila Macet Jangan sampai seperti itu doang Tidak sih Sukses nanti untuk Apa namanya Intimate show nya Tidak sih Tidak sih Tidak sih Tidak sih